Jadi buat teman-teman yang di saat menawarkan, tiba-tiba banyak yang, oh gak mau, takut skam, banyak melihat di Youtube, itu tenang aja. Kita harus yakin bahwa Simonida itu bukan perusahaan skam. Kita bisa menjelaskan legalitas perusahaan, kegiatan-kegiatan Simonida selama ini, dengan kegiatan amal. Ya apalagi kan kita akan segera membuka kantor juga. Gak mungkin uju-ujur langsung nawarin Simonida, gak mungkin dong. Oh enggak, betul, gak mungkin pak. Bagaimana, biasanya pengalaman pak gimana? Oh, kalau pengalaman saya pak, awalnya kita mengenalkan dulu perusahaan. Dan, nah, kalau bapak tahu Simonida ini juga tidak pernah memaksa setiap orang untuk join. Nah, jadi untuk awalnya, kita jelasin dulu nih pak tentang legalitas perusahaan, kegiatannya apa Simonida ini, dan bagaimana cara Simonida ini bisa menghasilkan uang perharinya, gitu. Nah, kalau dengan kita sudah mantap, sudah menguasai materinya, sudah menjelaskan, insya Allah pasti mereka mau bergabung. Apalagi mungkin ditambah dengan melihat penghasilan bapak yang sehari-hari uangnya masuk, tidak berbatalan, gitu. Jadi, saya yakin untuk sebagian orang yang secara berpikirnya, mungkin, ah, ini sangat membentuk sekali, pasti akan mau bergabung pak. Mudah-mudahan ditukung dengan dana yang ada, ya pak ya, gitu. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, Kak Foni. Halo, Waalaikumsalam, Kak Yeni. Pak, kan saya karyawan pemula. Saya masih belajar. Nah, gimana sih, Kak, buat nanggepin orang sekitar yang menganggap bahwa Simonida ini atas dasar penipuan karena sudah banyak yang mengupload di TikTok, di YouTube, dan lain-lain. Betul. Itu seperti itu, Pak. Oke, kalau boleh tahu, sekarang Mbak Yeni sendiri di VIP berapa ya, Mbak? VIP 3. VIP 3, Alhamdulillah. Saya yakin banget, Mbak, di luar sana banyak banget orang yang setiap kita tawarin, oh, ini udah ada di TikTok, gitu. Oh, ini udah pernah lihat. Oh, ini skam, ini penipuan. Itu pasti banyak sekali, Mbak, gitu. Tapi sih, kembali lagi ke kita selama ini pemasukannya lancar, gitu ya, kita juga mempunyai tim yang solid, gitu. Dan perusahaan ini dari, Mbak, bergabung dari bulan apa, Mbak? Baru bergabung, baru lima hari. Oh, baru lima hari, udah langsung VIP 3. Keren, Mbak. Ya, sebenarnya gini, Mbak, kita harus yakin, ya, bisa meyakini diri kita sendiri, baru kita bisa meyakinin orang lain, gitu. Karena selama ini juga, si Monida itu tidak pernah telat untuk membayar upah harian, gitu ya. Terus yang kedua, si Monida itu selalu siap membantu, seperti kemarin ada beberapa karyawan yang nggak bisa masuk, yang nggak bisa, kita punya manajer dan asisten manajer yang selalu siap membantu, gitu. Jadi, untuk menekankan pembicaraan orang-orang di luar sana, mungkin kita lebih harus yakin aja, Kak, bisa membuktikan bahwa si Monida itu bukan skam. Kakak bisa menunjukkan legalitas perusahaan, kegiatan-kegiatan yang selama ini yang dijalin si Monida, gitu. Mungkin lebih ke situ, sih, Kak, gitu. Mudah-mudahan lancar, ya, Kak, ya. Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama, Kak, ya, Nih. Jadi, buat teman-teman yang di saat menawarkan, tiba-tiba banyak yang, oh, nggak mau, takut skam, banyak melihat di Youtube, itu tenang aja. Kita harus yakin bahwa si Monida itu bukan perusahaan skam. Kita bisa menjelaskan legalitas perusahaan, kegiatan-kegiatan si Monida selama ini, gitu. Dengan kegiatan amal, dan apalagi kan kita akan segera membuka kantor juga. Jadi, saya yakin sekali si Monida itu bukan perusahaan skam. Mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa meyakinkan itu kepada teman-teman, kerabat, dan koleganya. Karena boleh ada yang...